bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan wabah corona ini memang ada kemungkinan besar kita itu nanti lebaran itu tidak bisa pulang kampung tidak bisa mudik alasannya ya biar tidak terjadi pandemi yang lebih besar orang di kita di Jakarta mungkin dianggap sebagai ya membawa virus itu dan kalau kita pulang ke kampung silaturahmi ya tentu akan menyebar kemana-mana jadi memang saya secara pribadi sebenarnya mendukung ya himbauan untuk tidak usah mudik dulu kenapa untuk menghindari resiko yang lebih besar memang rasanya kok lebaran tanpa mudik tuh seperti ya malam tak berbintang begitu ya tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya mudik atau tidak mudik itu kalau menurut syariat Islam sebenarnya juga tidak ada ketentuannya bahkan Rasulullah s.a.w. beliau itu juga nggak pernah mudik sepanjang hidup beliau tinggal di Madinah 10 tahun lamanya itu beliau hijrah ke Madinah itu belum pernah yang namanya di tengah-tengah bulan Ramadan itu beliau sibuk cari tiket ada apa ya Rasul pulang kampung ah nggak ada tidak ada Abu Bakar juga nggak pulang kampung Umar Usman Ali semua para muhajirin itu ya itu kan pada meninggalkan kampung halamannya semua tinggal di Madinah gitu ya tapi nggak ada tuh syariat Islam yang mengajarkan kalau sudah bahwa tengah-tengah bulan Ramadan jangan lupa cari tiket kenapa pulang kampung nggak ada jadi Rasulullah s.a.w. itu ya memang kalau kita lihat sebagai teladan ya kehidupan beliau di Madinah itu biasa-biasa saja tidak seperti kita hiruk pikuk ya seolah-olah lebaran tuh tidak aci apa tidak tidak sah kalau nggak pulang kampung ini sebenarnya adalah unsur budaya adat istihadat bukan syariat gitu Jadi kalau kita lihat ya dalam pelaksanaan bulan Ramadan itu umat Islam itu sebenarnya melaksanakan dua hal di satu sisi memang dia menjalankan syariat yang mana kalau syariat itu ya pasti dari Rasulullah walaupun syarat itu nanti ada yang wajib ada yang sunnah gitu ya tapi jangan lupa kita juga lebih banyak lagi menjalankan sebenarnya bukan syariat tapi malah adat istiadat ya sebenarnya itu adat istiadat aja pulang kampung tuh budaya saja tidak ada contoh dari Nabi tidak ada perintah atau anjuran dari syariat Islam Quran hadis nggak bicara salafun nasoleh juga nggak begitu cuman ya kita orang Indonesia dari kecil udah diajarin kayak gitu hidupnya pokoknya lebaran harus kumpul gitu ya nah padahal justru kumpul-kumpul itu sekarang yang lagi mau akan dihindari ya jadi kalau pesan saya pribadi nggak apa-apa lah sesekali kita nggak usah pulang kampung gitu ya nanti kalau wabah Corona sudah selesai pulang kampung yang lamaan lah dua tahun tiga tahun juga boleh gitu ya tapi sekarang ya kita santai dulu aja kita pada tiarap dulu aja semoga Corona sudah lewat nanti setelah itu mungkin ya kita bisa pulang kampung lagi toh hari ini kita masih bisa berkomunikasi kan masih bisa teleponan bisa WA bahkan bisa Wah meeting segala dengan menggunakan video conference dan sebagainya pulang kampung pulang mudik silahkan tapi mungkin ya kita tidak secara fisikal tapi secara virtual saja mungkin malah bisa lebih banyak lagi cuman memang ada juga yang nanya ya nggak bisa pulang mudik nggak bisa ikut makan-makannya dong gitu ya Oh nggak apa-apa bisa tetap kita masak ini budaya kita kan makan ketupat ya kan kue-kue dan sebagainya tetap kita bikin tinggal kita kirim aja pakai ojek hahaha kan lebih seru lagi kan dapat kirimannya kirimannya kita bisa saling bertukar hadiah ya sebagaimana ya yang biasanya itu jadi nggak usah kecil hati dululah ya memang ini adalah tahun yang unik yang aneh tapi nanti akan menjadi manis di masanya gitu ya kita akan bercerita pada anak cucu kita bahwa pernah suatu ketika lebaran tuh kompak se-Indonesia tidak ada yang pulang kampung sesuai dengan sunnah nabi sesekalilah kita ikutin sunnah nabi apa nggak usah pulang kampung gitu ya jangan cuman ikut sunnah nabi itikafnya doang jangan ikut sunnah nabi dalam pakaiannya doang nabi itu tidak pulang kampung itu sunnah nabi juga sebenarnya jadi Insyaallah gitu ya kita berdoa semoga Allah segera menghilangkan penyakit ini dan kita bisa berkumpul lagi bersilaturahmi lagi dengan saudara-saudara kita di kampung halaman gitu ya biar ya keadaan bisa normal kembali semoga apa yang kita doakan ini diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh